Halo teman-teman, saya Bunda Yustin Kali ini aku mau buat carang emas Atau di daerah saya namanya Tuk Rupi dan rasanya tuh enak Banget kalau buat cemilan ya teman-teman Oke langsung aja Untuk bahan-bahannya 9 sendok makan gula pasir 1 sendok makan garam 600 ml air 500 gram ubi jalar Ini udah saya serut memanjang Kalau enggak Nanti bisa dipotong kecil-kecil Kayak kore api gitu Gak apa-apa Untuk langkah pertama Saya mau rendam ubi jalar Dengan larutan air garam Selama 15 menit Ini tujuannya agar warnanya Tidak menghitam dan rasanya tuh Lebih kurih Jangan lupa diaduk-aduk Agar garamnya tercampur rata Nah Kalau udah diaduk seperti ini Kita akan diamkan Selama 15 menit ya Udah 15 menit Sekarang aku mau tiriskan ubi serutnya Nah untuk meniriskannya Harus benar-benar kering Masukkan 3 sendok makan gula pasir Kedalam minyak panas Ini apinya Sedang kekecil aja ya Jangan terlalu besar Aduk-aduk Hingga gula mencair seluruhnya Dan berwarna kecoklatan Ini gulanya udah mencair Udah berwarna coklat juga Sekarang aku mau masukkan ubi serut Ambil 2 genggam ubi serut Kedalam minyak goreng Yang udah bercampur gula pasir Aduk rata Hingga ubinya itu matang dan kering Nah untuk proses selanjutnya Sama ya teman-teman Minyak gak usah diganti Bersih kok Gak ada kotoran gulanya juga Nah ini udah cukup matang Sekarang aku mau angkat ubinya Nah selagi panas Cetak Bisa pakai gelas Atau wadah topres kecil Seperti saya ini Lalu ditekan-tekan seperti ini Nanti hasilnya bakalan bagus Dan renyah ya Seperti ini Langsung aku tuang ke dalam piring Nah Carang masih dah jadi Terima kasih ya teman-teman Udah nonton video aku Jangan lupa Like Comment Share video ini jika bermanfaat Dan jangan lupa juga subscribe channel saya Terima kasih Selamat mencoba ya Selamat mencoba ya